Halo semuanya, kembali lagi di channel Kode at Home. Perkenalkan, nama saya Ali Imran. Di sini saya akan mengisi materi Android Developer dengan bahasa program CodeLint. Nah, untuk sesi kali ini, kita akan membuat aplikasi REST IP berupa to-do list. Sebelum masuk ke materi, pastikan teman-teman mempersiapkan IDE Android Studio terlebih dahulu. Kalau misalnya teman-teman belum punya, silakan download di website resmi ya, di Android Studio. Sisi teman-teman buka website-nya, kemudian masuk di Android Studio. Lalu download. Oh iya, untuk tips aja sih buat pengguna Macbook M1, itu saya sarankan jangan download lewat sini ya. Karena kemarin saya coba download lewat sini, ada beberapa problem ketika ada pembaruan dari Android Studio tersebut. Itu masalah untuk pas nge-update-nya, nggak bisa. Nah, jadi untuk mengakalinya, kita pakai Jetbrand Toolbox. Sisa di-download, kemudian di-install. Kalau contohnya saya seperti ini. Nah, kalau misalnya ada update-an terbaru, nanti dia muncul update-an di sini. Sisa kita update. Yang kedua, teman-teman juga harus menyiapkan tools pendukung seperti Postman-nya. Nah, silakan download juga. Nah, gunanya Postman ini buat kita ngetes datanya nanti. Kemudian, untuk API-nya sendiri, nanti saya akan sertakan ya link-nya di deskripsi. API-nya yang udah dibuat sama Mas Elvin. Nanti saya sertakan. Ya, aku belum terlupa. Oke, kita buka Postman-nya dulu ya. Oke, penampakan Postman kurang lebih seperti ini. Kita tunggu dulu nge-load data saya. Nah, untuk misalnya teman-teman udah buka dokumentasi yang udah dibuat sama Mas Elvin, dokumentasi API-nya, teman-teman bisa klik run in Postman-nya. Nanti dia digenerate langsung ke Postman seperti ini. Nah, di sini contohnya untuk metode metode get-nya ya, get all datanya kita bisa tes. Nah, inilah gunanya Postman di sini. Biar kita ngeliat respon dari API-nya sendiri. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Kita masuk langsung ke Android Studio-nya. Pertama-tama kita buat project baru dulu. Klik file, release new, kemudian pilih MC Activity, kemudian next, lalu beri nama aplikasi yang akan kita buat. Misalnya, aku kasih nama Tuduh. Nah, untuk page ke-6-nya yang biasanya yang kita ubah di sini. Misalnya ini saya ganti kemudian bahasanya tentu kita pakai Kotlin. Nah, untuk minimum SDK-nya biasanya saya ngambil patokan di di akun Twitter ini ya. Soalnya ini misalnya ada perubahan minimal SDK-nya biasanya dia langsung update di sini. Pertahunnya sih biasanya. Dan last update-nya itu 2019 ya. Jadi, minimum SDK-nya dan direkomendasikan Presidio Pro 3. Oke. Kita sudah ngambil minimum SDK-nya kemudian kita klik finish. Oh, mohon maaf teman-teman rupanya kebuka di layar yang lainnya. Sorry, sorry. Oke, kemudian kita lanjut aja ya. sebelum kita melakukan layouting. Kita tes dulu ya aplikasi yang akan kita buat itu seperti apa. Coba kita lihat dulu. Nah, aplikasi yang akan kita buat itu seperti ini bentuknya. Kita bisa ngebuat to-do list dan bisa nge-refresh datanya. Nah, di dalam aplikasinya itu di sini ada beberapa ada view group ya. Ada parent-nya, kemudian dalam dalam induk itu ada resicle view. Nah, resicle view-nya juga ada di dalamnya ada item ya. Ada list view. Maaf, maksud saya resicle view juga. Jadi, jatuhnya ini nanti kita buat resicle view dalam resicle view. Atau biasanya sih disebut nested resicle view ya. Nah, di sini kita bisa membuat misalnya nih, to-do kasih mama rabu. Nah, kemudian kita tunggu sebentar ya. Coba kita refresh. Oh iya, datanya sudah ada ya. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan card ya. misalnya jogging. Kemudian kita bisa simpan juga. Nah, di item tuduhnya ini kita bisa hapus update juga. Hapus dan update. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita mau update, misalnya jogging. kemudian kita update. Oke, berhasil ya. Kalau kita hapus. Nah, kurang lebih sih nanti aplikasinya yang akan kita buat seperti ini. Oke, kita lanjut aja ya teman-teman ya. Nah, pertama-tama kita setup dulu ya di Gradle build-nya. Masuk ke build Gradle yang pilih yang modul dulu. kita akan tambahkan library retrofit sama reverse layout ya. Untuk mempermudahnya atau mempercepat saya copy aja ya dari project sebelumnya. nah, kemudian satu lagi di build Gradle yang sebelah atas ini. Kita masukkan extension-nya. oke, sebenarnya ini bisa dibuat sih langsung masukkan version-nya. Cuma saya buat seperti ini ya biar lebih mudah maintain-nya nanti seperti itu. Oh iya, jika teman-teman bertanya apa sih retrofit itu? Nah, kalau menurut website resminya ya, retrofit itu library untuk rest client ya, untuk Android maupun Java dari square up. nah, ini kalau menurut ininya ya, untuk membuat relatif lebih mudah untuk mengambil atau mengupload data JSON ya, dalam web service yang berbasis res. Nah, kalau bahasa saya sih biasanya saya sering sebut retrofit itu jembatan penghubung antara aplikasi Android kita konek ke server. Nah, tentunya dengan untuk menjalani komunikasi ya, bukan cuma internet yang kita butuhkan, nah, ini untuk dia meng-get data yang ada yang kita perlukan. Nah, OKHTTP ini, apa? OKHTTP ini kita pakai untuk debugging sama melihat respon yang ada, yang kita, seperti misalnya respon yang kita minta dari retrofit-nya sendiri. Nah, untuk seperti itu sih, kalau menurut saya, kalau misalnya salah, mohon di maafkan. Oke, kemudian kita syncronal. Kita tunggu sebentar ya. sebelum kita lanjut, kita buka manifest dulu, kita tambahkan permission internetnya, karena ini kan respon API, jadi butuh permission namanya, permission internet, biar kita dikasih, kita dapat mengakses internet. Saya copy aja ya. Ya, pastinya yang sering, biasanya yang paling umum dipakai sih yang tiga ini, sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Selanjutnya, kita akan ngebuat layouting. Nah, layouting untuk tampilan layout-nya. Untuk layout sendiri itu ada terbagi tiga jenis yang sering dipakai. Itu ada constraint layout, dan juga ada linear layout, linear layout, ada juga relative. Ada tiga layout itu ya. nah, biasanya bedanya apa? Bedanya sih sama aja sih kalau menurut saya. Kalau misalnya si linear layout itu biasanya sih dipakai kita nentuin view groupnya itu mau posisinya itu mau horizontal atau vertikal. Nah, kalau misalnya constraint layout, constraint layout itu sebenarnya basicnya dari relative layout. Nah, tapi kebanyakan sih dipakai, saya pakai constraint layout. Karena lebih fleksibel sih kalau menurut saya. Nah, kalau di constraint layout itu ada beberapa item juga yang harus kita perhatikan. ini nih namanya nih, attribute untuk constraint layout ya. Kalau misalnya ini nggak ada, maka dia bakal error. Makanya itu penting. untuk add-nya itu kenapa saya bilang flexible ini bisa kita custom mau gimana aja tampilannya. Misalnya kayak gini, ini kita bisa buat rata tengah, sisa, tarik aja. Nah, biasanya sih kebanyakan dipakai kalau misalnya tampilannya, kalau bagi saya sih tampilannya udah kompleks ya. Semakin di sini. Jika, oke, mungkin nggak terlalu saya bahas ya. Kalau misalnya teman-teman tertarik dan ingin saya bahas, nanti komen aja ya. Nanti saya buatin tutorialnya. Oke, kita lihat dulu. Nah, di dalam main activity itu ada risikal view. Nah, risikal view ya. Ini risikal view ini. Nah, risikal view-nya itu ada itemnya. Nah, ini adalah item. dalam itemnya itu ada text view sama button. Button kalau kita klik bakal muncul dialog seperti ini. Sama ada button add accord ya. Sama yang terakhir itu ada floating button. nah, ini yang buat new to do. Nah, di dalamnya, di dalam risikal view itu ada item lagi. Item lagi. Nah, itemnya itu risikal view juga. Jadi, risikal view dalam risikal view. Nah, Oke, pertama-tama kita buatin risikal view dulu sama oh iya, ininya juga ya. Si app bar-nya juga. Oke. Oke. oh iya, untuk parent-nya itu kita pakai sweep press layout. nah, yang ini ya. Seperti press layout. Kemudian, dalam sini ada beberapa item ya. Oh iya, kita kasih untuk lebarnya ngikutin match parent. Tingginya juga match parent. kemudian kita kasih background. Ini white. Oh iya, background-nya ya. Sorry, maksudnya untuk color-nya saya masukin input-in dulu deh sesuai dengan customize color yang saya pakai yang di aplikasi yang tadi ya. Kalau teman-teman mau berbeda juga nggak apa-apa. Silahkan. Nah, di sini saya copy paste aja ya. kemudian kembali ke sini lagi. Nah, di dalam main activity itu ada constraint layout. Nah, ini buat menampung view yang ada di sini. Seperti floating button seperti FB layout sama karena toolbar-nya itu kan kita custom. Makanya kita akan buatin juga di sini. Di dalam sini nanti kita buatin yang seperti yang saya katakan tadi. Di mana ada recycle view, floating button, dan fbar-nya. Oh, Oke, untuk lebarnya itu match parent dan tingginya juga match parent. kayaknya untuk mempersingkat waktu saya copy aja ya codingannya biar lebih cepat. Takutnya kelamaan dan teman-teman bosen-bosen. Oke. Ini kita paste. Oke. untuk sebentar. Ada beberapa error itu icon ya. Ada beberapa icon yang nggak ada. Nah, oke. Saya jelaskan dulu. Oh, iya. Untuk sebelum kita custom si fbarnya. Ini kan kita sebut fbar ya. Eh, sorry. Maksud saya toolbar. Nah, kita hilangkan dulu si action bar. Maksud saya. Sorry. Saya kadang lupa namanya ya. Caranya kita ubah ke ini like no action bar. Seperti ini. Untuk bawaannya ya. Biar kita hilangkan pakai cara tadi. untuk nah disini kita pakai material toolbar. Nah, dalam material toolbar itu sorry disini kita pakai apa fbar layout fbar layout ini di dalamnya itu ada dua item dimana ada material toolbar nah ini untuk untuk lebarnya itu ngikutin parent untuk tingginya itu dia ngambil tinggi action bar untuk textnya sendiri itu kita custom aja ya bersama dengan komentar teman-teman misalnya disini saya pakai to do list app list app kemudian kita extract resource nya ya biar dia nggak ini nggak ada tanda kuning ini apa sih saya lupa istilahnya kalau tanda kuning gitu nah untuk ini ada beberapa background yang nggak ada nah ini kita buatin disini kan ada lengkungan gitu lengkungan nah kita buatin aja ya backgroundnya kita custom untuk resicle view nya juga disini disitu pakai ada tingginya 0dp sama lebarnya 0dp jangan lupa kita kasih id id nya juga oke pertama-tama kita buat ini dulu ya buat berlebih mudah icon yang akan yang dibutuhkan nah kita masuk di durable kemudian klik kanan lalu klik new terus masuk vector asset nah kita cari deh icon yang sesuai dengan keinginan kita ini add kalau nggak salah nah iya add add terus warnanya kan ini putih ya sorry ini untuk ngubah warnanya bisa custom next kemudian finish oke nah ini untuk floating button nya ya floating button kita pakai si floating button kemudian oh jangan lupa untuk nampilin harusnya untuk nampilin warnanya putih ini pakai oh ini ya apps tint ini ya kalau misalnya nggak ada dia itu bakal basicnya warnanya hitam jadi makanya kita pakaiin tint tadi sorry sama dengan white nah oke hmm coba saya cek lagi oh iya oke selanjutnya kita buatin custom background nya tadi ya yang lengkungannya itu yang kata saya kita samain aja deh namanya ini kita di durable lagi buatnya kita klik kanan close kemudian new ambil durable resource file sesuaikan dengan nama yang teman mau kita ini kalau nggak salah oke oh bukan ripple shape shape kalau nggak salah sebentar kita cek oh iya shape beneran oke untuk ininya kodingannya saya copy aja ya hampir lebih cepat nah saya jelasin dulu untuk shape disini kita bisa pakai tambahkan kodingan shape nya untuk bentuk shape nya itu mau apa ada range angle ada berapa macam sih disini ada line sama opal sama ring nah karena sesuai dengan kebutuhan kita kita pakai range angle kemudian warna color nya ya mau warna apa saya pakai orange kemudian untuk karena yang mau kita lengkungin itu cuma bawa kanan kiri jadi kita pakai seperti ini ada button left radius nya 40 dp begitu juga dengan kanannya nah seperti itu kemudian kita sisa set atau kita panggil disini ya nah kita panggil untuk set background nya seperti ini oke untuk si main activity ini ini sudah selesai kemudian selanjutnya kita buatin item untuk oh iya saya lupa untuk physical view itu pasti selalu butuh yang namanya adapter ya adapter ya itu buat apa sih adapter itu itu untuk menentukan data apa aja yang akan kita tampilkan disitu nah untuk mengatur tampilannya sih item-item apa aja nanti nah dalam adapter itu ada beberapa ini juga ya ada beberapa metode ya nah nanti kita akan lihat ada on grid view holder sama on bind view holder sama yang terakhir itu kalau gak salah get item con nah nanti kita lihat pada saat pembuatan kelas adapter nya oke pertama-tama kita buat dulu kita pilih layout reserve file terus kita kasih nama misalnya card 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 to do to do item nah sorry bukan kecil harusnya nah kemudian kita oke nah kemudian kita klik split kalau tampilan teman-teman gak seperti ini teman-teman bisa atur disini ya klik disini aja mau nampilin apa aja mau desain atau blueprintnya aja mau desain sama blueprint atau di ini aja desainnya aja bisa disesuaikan ya nah di dalam item to do ini kita buatin parent nya itu ubah jadi card view oke nah untuk ini untuk mempercepat durasinya saya copy codingannya dari seperti yang punya saya nanti saya jelasin kayak sebelumnya ya oke disini ini error oke oke kita fix error nya dulu ya kemudian oh ini oh iya ini untuk icon ya teman-teman ya yang icon titik 3 yang ada di sebelah kanan name to do nya text view nya maksud saya kita buatin lagi untuk icon nya kita pilih vector kemudian kita pilih more kalau gak salah ini terus ubah warnanya sesuai dengan kebutuhan teman teman-teman disini saya pakai warna abu-abu aja deh seperti ini nah yang kedua itu ini string nya oh ini text nya sorry card oke seperti itu nah oke kita bahas dulu teman-teman nah disini untuk lebarnya saya pakai 250 dp ya oh iya jangan lupa satuan kalau misalnya selain text di di android itu pakai sp ya kalau text ini aja sebenarnya sama view lainnya kalau misalnya kita pakai untuk view lainnya kayak image view untuk menentukan tinggi atau lebarnya itu biasanya pakai dp oke kita lanjut untuk tingginya itu ngikutin konten ya nah disini agak tricky juga ini untuk ngedesainnya ya soalnya apa waktu awal-awal saya ngedesain itu ada beberapa case yang saya temukan nah dimana si si resikel view nya ini item yang ada disini kalau misalnya itemnya terlalu banyak itu bakal nimpah sama view lainnya dia nutupin si text view ini sama button ini nah untuk mengatasi itu kita pakai linear layout kemudian kita manfaatin weight atau berat nah kemudian untuk orientation jangan lupa kalau linear layout pasti selalu harus ditentukan orientation nya ini ini itemnya mau kemana mau ke bawah apa ke samping dia nanti untuk scrollnya nah untuk untuk ininya apa namanya width sama height nya match parent sama rep content jangan lupa tambahkan padding untuk mempercantik desainnya sama ini nih yang penting juga nih ada curve elevation sama corner radius sama margin nya juga nah oke jadi untuk untuk text id ini text name ini sama icon ini nanti yang kita jadikan button nah itu saya buatin relative layout ya buat nampungnya biar enak gitu jadi satu dimana disitu saya memakai weight nya itu 0 nah yang kata saya tadi kita mainin berat kemudian kita add nah untuk masukin gambar atau icon itu di xml itu pakai kode ini ya src atau search nah kemudian lanjut ke result view nah untuk pembagian weight nya itu seperti apa sih cara kerjanya nah seperti ini kalau misalnya ini kan yang atas sama bawah ini kan dia ibaratnya item nya gak berubah-ubah posisinya pasti disitu aja nah yang akan berubah itu si resicle view ini nah makanya kita taruh beratnya itu yang paling besar jadi satu nah kemudian yang lainnya itu kita kasih 0 yang atas sama bawahnya nah seperti itu oh iya kemarin juga teman-teman teman saya sempat nanya oh gimana nih kalau kita kalau misalnya kamu pakein constraint layout constraint layout kan terkenal dengan flexibility nya sih yang paling oke nah saya coba juga ternyata gak berhasil makanya yang cara yang terbaik menurut saya untuk saat ini saya pake cara ini oke setelah itu ini kan ada resicle view nah kita buatin item item list nya juga yang ada dalam sini tampilannya nanti seperti apa oke kita klik kanan terus layout research file kita buatin card item to do item biasanya sih kalau saya buat item buat resicle view diakhiri dengan kata item kemudian kita pake sama aja kita pake card view eh sorry bukan kalender ya card view oh iya teman teman mohon maaf kalau misalnya keyboard saya terlalu besar ya suaranya mohon dimaklumi kemudian kita masuk code seperti biasa saya copy lagi kodingannya biar cepat nah untuk si item di card view nya ini yang card view kedua bentuknya seperti ini kemudian di dalam sini di induknya yang seperti yang saya katakan tadi masih pake card view dimana marginnya disini 3 untuk tingginya untuk lebarnya ngikutin parent tingginya ngikutin content radiusnya juga ini sama eh sorry corner radius sama elevationnya ini jangan lupa kemudian disini saya buatin lagi linear layout buat nampung si eh text view sama image view nah ini ada error karena kita belum buatin icon nya seperti biasa kita ambil vector asset itu oh yang create nah yang ini kemudian kita next finish oke seperti itu jangan lupa teman-teman beri id soalnya nanti kita kan buatin function kan kalau misalnya kita gak klik nah bakal nongol ini dialog seperti halnya sama dengan text id nya itu kita penting ngasih id karena nanti kita akan set id yang sesuai dengan ada di data server nya atau yang kita post juga oke selanjutnya oh oh ya ini udah masuk dialog ya kita buatin dialog jadi ada berapa dialog nih ini ada satu dimana kebutuhannya cuma ada edit text sama button satu biji add akarnya yang juga disini ada button nya dua biji sama edit text yang ini oh ya disini ada battle hapus sama nah ini sama ya berarti nanti yang ini kita buatin satu aja mungkin pembedanya cuma namanya oke langsung aja kita masuk layout lagi terus kita klik kanan layout research file kita kasih nama dialog misalnya new new to do new to do nah ini untuk dialog yang ketika kita tekan si floating button oke kita masuk di code dialognya saya copy copy lagi ya biar biar mempercepat aja nah disini kita masih ada ini soalnya ini kita belum extract kita belum buatin data string gak ada misalnya simpan oke oh iya untuk cara cepatnya ya bisa-bisa kita klik lampu ini lampu kuning ini atau kalau di mac itu ada shortcutnya itu ya klik apa itu option sama enter kalau di mac kalau di android kalau di windows itu kalau gak salah alt enter ya untuk ini juga ini ketik disini oke kita oke kita bahas nah untuk parentnya disini saya pakai constant layout terus tinggi sama lebarnya saya pakai match parent jangan lupa kita kasih id kemudian untuk hintnya karena kenapa saya pakai hint bukan text eh bedanya hint sama text apa kalau untuk text itu cuma nampilin text aja untuk text nah karena ini tipe PU nya adalah edit text dan kita mau nginput data gitu ya atau nginput text jadi kita pakaiin hint hint ini untuk apa sih untuk ini tuh gak tau saya namanya lupa nah kayak gini nih ini yang disebutin kalau kita klik nah dan kita isi nah itu kata-katanya tulisannya akan hilang seperti itu nah oke selanjutnya kita buatin lagi si pas klik apa lagi nih dialog apa lagi nih dialog oh itemnya ya dialog new item itu dulu nah ini ketika ngeklik ini ya ketika ngeklik ini nah ini eh sorry maaf yang ini maksud saya button ini add a card ini nah disitu ada dua button sama simpan oke oke seperti biasanya kita copy lagi aja deh nah ini battle atau astagfirullah ini idea guys aku salah lihat tadi ini battle kemudian kita ekstra string research oke nah jangan lupa jangan lupa teman-teman kasih id-nya ya kalau kita sesuaikan aja deh namanya biar gak ambigu kita kasih nama dialog naik item itu dulu oke udah bener deh oke disini saya pakai 2 button nah untuk nampung si si buttonnya ini saya buatin linear layout untuk parentsnya masih pakai console layout terus yang terakhir untuk sisa buatnya seperti ini tapi ada tambahan satu button lagi update saya kasih nama aja dialog edit dialog edit dialog edit dialog edit dialog edit nya itu nah seperti ini ya tampilannya ini ini sisa kita extract hapus update 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 oke jangan lupa set id nya ini juga ya karena constraint layout seperti kata saya tadi si attribute ini kita harus set constraint widget nya harus kita set biar gak error kalau misalnya kita gak set soalnya kalau by defaultnya kita buatin PO di dalam constraint layout itu ini gak ada nah kalau itu gak ada tentu dia bakal error mukanya itu nah seperti ini sesuai dengan kebutuhan aja sih posisi view nya seperti mana misalnya seperti ini nih si si linear ini yang nampung file button ini ya kita buat ulang aja deh ini nya kita set ulang aja biar enak nah jadikan kita mau posisinya di kanan kirinya ini si kanan kirinya kan ngikutin parent klik aja terus yang atasnya ini dia kan kita mau posisinya di bawah di bawah si ini ya edit text nya ini ya nah maka seperti inilah tampilannya kita sisa drag and drop aja sih bulet-buletnya ini nih atau disebutnya sih constraint widget ya nah itu seperti itu kurang lebih contohnya oke untuk desain XML XML nya keseluruhannya udah keluar ya jadi kita sisa masuk ke sini biasanya kalau saya buat project itu ini ini bukan ini ya desain pattern nya atau tapi biasanya kebiasaan saya buatin page kit kayak gini ada beberapa page kit yang saya biasanya buat yang untuk nampung apa namanya tampilan kayak main activity atau lainnya kayak misalnya kalau ada activity baru lagi misalnya activity login segala macem biasanya saya taruh disini saya buatin page kit namanya UI nah UI kita buatin langsung aja deh biar gak ini gak kayak tadi saya lupa settingannya disini ada biar apa kalau misalnya kita buatin page kit dia gak nyambung namanya disini kan ada to do dot UI gitu kalau misalnya cuma single cuma satu item dalam situ terus ada adapter ada adapter kemudian ada network ini buat nyimpan response sama kelas API config ya sama API service di network yang terakhir itu model 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 oke sesuai seperti yang saya katakan tadi simen activity ini kita taruh di dalam UI kemudian kita klik refactor aja selanjutnya kita buat model model dulu aja kelas adapter aja dulu untuk kita cara pembuatan kelasnya kita klik kanan di adapter kemudian new terus code in class nah disini kita kasih nama adapter adapter card satu lagi itu ada adapter item card oke untuk adapter card ini nanti isinya itu untuk setup PU ya PU apa namanya PU yang ada di disini di recycle view parent nah kalau yang adapter item card ini kita akan setup PU yang ada di dalam sini recycle view yang ada dalam apa namanya card item oke selanjutnya itu kita buatin class model nah biasanya sih saya akan ajarkan cara membuat model sesuai dengan respon json dari api nah responnya ini sudah lebih cepat atau lebih mudah saya pakai saya lupa namanya apa ya saya pakai plugin sorry saya plugin plugin saya pakai plugin pluginnya itu disini ya kalau di make os itu kita klik nama studio nya terus masuk preference nah kemudian pilih plugin plugin terus masuk marketplace kita klik terus cari aja json nah disitu ada json toko dlin class kita teman-teman install kalau belum install kan disini kan posisinya saya udah install kemudian kita klik apply lalu ok nah kalau udah nanti teman-teman sisa klik kanan di model ini kemudian nah ini nih sisa teman-teman ambil pilih ini kemudian paste respon dari jsonnya nah kalau teman-teman mau buat kelas ya kelas kelas modelnya lebih cepat pakai cara ini saya kasih nama 7 untuk responnya disini pengaturannya bisa disesuaikan annotation karena bentukannya json kemudian ini oh iya gak apa-apa terus kalau udah klik ok terus kik generate nah disinilah magicnya tapi kekurangannya masih ada satu ya kalau ini jangan lupa kita edit kalau dia tipe list kadang-kadang kayak gini kalau dia responnya oke kalau di API respon dari API kalau kita misalnya nge-get seluruh data disitu ada item isinya ada message sama data sama objek data sama objek data objek oh array sorry array data nah terus isi message-nya ini ada success kemudian isi data itu ada item lagi di dalam data itu ada id sama name sama items nah itemsnya itu ada isinya lagi nah karena tipenya ini kan ada id sama name sama status oke kita kembali ke projeknya ya jangan lupa disesuaikan ya kalau kalau kita generate gak generate seperti ini itu akan kita buat satu-satu disini nih kayak gini nih tip manual tapi kalau teman-teman mau dan mau belajar ya gak apa-apa teman-teman ngetik satu-satu cuma saya ajarkan cara cepatnya aja oke kita next ke network network itu kita buatin codeline class file terus yang pertama pilih object nah disini saya beri name kalau gak salah sebentar kalau nah ya beli name ini ip config nah ini untuk konfigurasi retrofitnya ya isi file-nya disini terus satunya lagi itu ada class interface itu buat function get ke endpointnya nanti itu kita kasih nama ap service nah disesuaikan aja sih nama kelasnya ini bebas oh iya tipe lagi satu aja config nah di dalam ipconfig ini saya copy paste aja ya biar cepat soalnya apa namanya di dalam sini itu rata-rata kalau emang pakai retrofit itu kurang lebih semuanya pasti sama seperti ini dimana disini kita akan buatin base url nah ini untuk url api nya ini kita lihat dokumentasi tempat maselpin ini untuk ininya url nya yang udah dideploy nah ini sampai slash satu ini ya p1 ini sampai sini atau kalau di postman itu di dalam url ini nah ini untuk kelihat kemarin mana aku lupa nah di dalam variable nah ini untuk url untuk url yang udah dideploy sama maselpin biar teman-teman bisa pakai juga oke kita back lagi kesini selanjutnya masuk ke api service api service itu isinya metode seperti post seperti misalnya ini ada create untuk membuat item baru ya metode nya itu kita pakai post kemudian endpoint nya jangan lupa sama get put delete nah itu ada semua disini udah lengkap sama ini untuk yang item to dus ya kalau misalnya item card e card item itu disini oke kita lanjut aja ya disini nah kita buatin anotasi namanya get ini buat ngambil jangan lupa pilih yang anotasi punya nya retrofit kemudian kita set endpoint nya to dus sesuaikan ya sama ini nah ini header yang ada disini kemudian kita buatin function namanya get ini terserah ya nama function nya to do jangan lupa kita buatin call nah call nya call nya pilih yang retrofit jangan sampai salah kemudian kita panggil si model nya si model to do oke ini buat eee metode get ya selanjutnya ada si si pos iya kalau gak salah iya si pos oke saya buatin aja ya pos get sama delete biar cepat nah untuk metode kayak pos sama kayak put itu harus menggunakan form url encode nah hmm oke sorry tadi kita buat tunjuan netaksi pos ini untuk buat ini ya tudus baru nah kita panggil metode nya end point nya sorry end point nya masih sama kalau gak salah ya si tudus juga tutup secret oh ya si tudus tudus lalu kita buatin function namanya saya buatin post to do kemudian nah di dalam di dalam post itu ada inputan ya inputan jadi body nya itu ada isi key nya itu ada name terus ada value nya nah ini untuk inputan kayak nama tuduh nya itu apa bukan nah itu key nya ini harus sesuai ya sama yang disini kalau gak dia gak bakal bisa nge-cost kita pakai annotasi fill nah lalu kita buatin lagi value nya oh name name ini dari mana dari yang saya tadi lihatin tadi ya nah dari sini dari body nya karena dia butuh inputan name kemudian kita buatin variable tipe nya string variable name tipe string kemudian panggil lagi cical retrofit nah kemudian panggil model tuduh nah kalau yang untuk delete itu sebentar kita buatin dulu anotasinya delete terus kita buatin apa itu endpoint nya yang delete seperti apa ya oh iya di delete itu di header nya butuh id ini ya id ini gak perlu sih gak usah diperhatiin sih dia cuma butuh nge-delete by id nya aja ya id ccard oke jadi kita sesuaikan sama ini endpoint nya disitu ada tudus kemudian laris miring nah untuk anotasinya header nya itu kita pakein ini ya id nah kenapa id soalnya kan tadi disitu untuk ngapusnya itu butuh id kemudian kita buatin function misalnya delete 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 to do dalam sini kita pake pad kalau bentuknya seperti ini kita pake anotasi pad nah terus pad nya apa kita butuh id kemudian kita buatin variable id dot jangan lupa tipe nya integer nah kita buatin call sorry call terus ini itu nah oh iya dalam retrofit itu pembuatan function itu dimulai dengan kata fun kalau teman-teman mau terjun pake kotlin teman-teman harus belajar fundamental nya wajib hukumnya fundamental nya nah disitu kalau teman-teman ingin belajar teman-teman bisa kunjungi langsung aja website resmi kotlin atau di youtube juga banyak kok ngajarin fundamental oke yang terakhir itu oh update ya put itu metodenya put kemudian butuh id sama key nya ini butuh name oke itu update ya nah di kita buatin annotation juga untuk put itu itu mirip-mirip ya kayak bentuk si post cuma kita pake formula url code juga cuma pembedaannya disitu di anotasinya disini kita panggil put oh iya kalau put juga itu butuh id ya sesuai dengan ini sih yang add respon di server sih kita buatin ini nya to do sorry to do mirip-mirip id id kemudian kita buatin function nya namanya itu update to do oke update to do nah di dalam update to do ini butuh id kan tadi jadi kita pad lagi jangan lupa buatin id kita buatin variable lagi di integer tab nya integer kemudian karena butuh inputan kita pake fill add fill oh iya sorry ini kalau misalnya ada tambahan kita pake koma ya kita pake fill ini nam kemudian kita buatin variable nam tip tip nya string oke jangan lupa kita panggil si call nya oh titik duanya lupa call panggil si to do nah ini untuk respon semua respon si untuk si to do ya baik itu endpoint nya eh untuk metod gate delete sama nah untuk si item itu samanya caranya sama aja cuma yang membedakan itu di anotasinya di anotasinya eh sorry maksud saya di ini ya di endpoint nya itu kalau gak salah itu pake item sorry pake items nah oke jadi untuk si apa namanya untuk metod punya si item itu saya copy aja ya biar cepet item cuma ada tiga nah ada si item ini item nah lupa model item oke seperti ini semuanya nah oke untuk settingan API config sama service kita udah selesai ya kita back to adapter dulu deh karena adapter belum kita setting sama sekali nah di adapter itu kita buatin dulu disini disini kita butuh deklarasikan activity dulu ya activity nah kemudian kita panggil juga si kita buatin juga si data karena nanti data ini untuk nampilin ini ya eh PU nanti isinya itu semuanya kan dari data sih ini nih untuk PU si PU sebentar aku close aja deh update nya untuk si risicle PU nya risicle yang ada di activity main ini kalau gak salah tadi kita kasih nama parent ya nah itu itu nge-set datanya kemudian masih berlanjut kita panggil risicle PU dot adapter kemudian kita panggil adapter nya dot holder holder ininya kita create holder ya close holder aja secara cepatnya kalau di ini di make itu option enter kalau di windows itu alt enter ya kemudian di adapter di close adapter ini juga untuk member nya itu ada tiga biji yang kata saya tadi nah enter nah ada on on create view holder ini untuk tempat kita implementasi member ya view nya view group nya itu lantuin ini si risicle PU nya itu mau nampilin view yang mana sih kita set nya disini nih untuk layout nya nah untuk yang disini ini nampilin item item itu dalam item risicle view itu ada apa aja kita mau nampilin nama misalnya sama apa aja tadi cuma name aja kalau gak salah nah kita nge-set datanya disini seperti itu oke kita lanjut lagi di class folder ini kita buat view nya sorry view nah ini kemudian resicle view dot view holder oh iya jangan lupa si view ya oke oke nah disini kita deklarasiin semua si apa tadi nah ini oh sorry si yang si isi ini nih gini aja deh biar enak ngelight nya disitu disitu ada berapa view yang akan kita ini ya misalnya ini name name to do kita kan nanti bakal nge-set datanya sama ada trisicle view sama button ini sama button ini kita cuma butuh apa itu id nya aja code sorry oke jadi kita deklarasikan disini tp saya kasih kita buatin ini ya kita buatin variable let to do misalnya sama dengan kita mangel view dot find find view by id kita set tp view nya apa karena ini edit text itu sorry text view kemudian kita panggil id nya disini jangan lupa kita r dot id dot oh iya akhirnya belum kita import ya importnya itu alt enter atau option enter kalau di windows alt enter kemudian kita panggil variable nya id id yang ada di view nya ini kita copy aja kalau mau manual ketik juga bisa sih titel tuduh gitu yang kedua itu ada button button add ya si floating button si floating sorry maksud saya si button yang ada di bawah ini ya nah ini karena itu kalau gak salah dia tipenya material button kita kasih nama aja button add item item card sama dengan view dot find view by id tipe view nya apa tadi kan material button serial button terus ini kita panggil id nya dot button add item tuh kalau gak salah oh iya betul terus ada lagi button edit ya edit edit itu yang titik-titik tiga tadi yang ini sama dengan view dot find view by id find view by id lian tab nya itu kan image view tipe view nya image view terus kita panggil id nya dot button edit button btn edit edit to the oh dan edit itu bukan sih tadi namanya saya takut salah ya betul terus yang terakhir resikel view nya ya tanda kelarasikan nyerfi item to do segera kan view view dot point by id tipe nya recycle id kemudian rp to do oke ini udah selesai nah disini kita set layout inflate nya ya kita buatin variable ini dulu ya p u variable p u nya type nya p u linear inflate linear ah sorry layout inflate dot from sorry light aduh kok linear layout sih layout inflate dot rom panggil parent dot context context nah p u dian dot inflate kita set ya set si layout nya ini yang mana panggil card card item teduh eh sorry card item maksud saya kemudian disini kita kasih koma parameter parent koma fox oke kita kembalikan view folder oke untuk gatecon nya ini bisa dipersingkat sama dengan data dot size oke nah disini kita akan set view nya ya disini kita cara manggilnya to holder dot kita set tipit ini text field nya tadi yaitu dot text dot text 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 sama dengan sebentar kenapa ini contoh mau tit text 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 view ini di ini teman-teman harus diperhatikan kadang saya juga nyelip disitu sama shawie dot text sama dengan kita panggil si data kemudian bentuknya kan array kan kita isi array itu apa position sesuai dengan position nya apa kita set name nah itu untuk ngambil atau nge-set id dari di recycle view kemudian kita buatkan si panggil si adapter item card adapter adapter kita buat adapter item card sama dengan kita set data ini position kemudian kita oh ini items seperti ini kemudian kita buat jangan juga holder dot risk of you item to do kita set adapter nya sama dengan adapter adapter oke kita ini dulunya kita apa namanya kita tinggalkan dulu ini kita ke adapter item card di adapter item card itu hampir sama kayak pembuatannya kayak tadi kita deklarasikan di activity sama ini ya list data tapi bukan data kita panggil si modelnya si item nah untuk mempercepat saya copy aja ya teman-teman di sini si folder jangan lupa kita buat class folder di dalam adapter kemudian ini juga jangan lupa template member nya oke si holder jangan lupa ini kemudian untuk si ini ya si si item item card itu sesuai dengan variabelnya kita indonesiasi dulu view nya yang ada di item nah ini yang ada di sini good 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 oke bercepatnya saya copy paste aja deh sama gak id nya hitung to do oke sama jangan sampai salah ya teman-teman nah ini kita belum import oke kemudian di sini juga copy aja deh bedanya itu cuma nge-set id layout nya tadi name layout nya disini kan kita sesuai dengan kalau gak salah itu car item tuduh nah yang ini jangan sampai salah udah benar adapter item card lalu oh iya ini jangan lupa si item sama dengan item item dot ses oke kita set view nya juga disini kalau disini cuma view nya holder dot tv dot text sama dengan item position 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 dot name hmm lah lah sebentar oh iya ini kita belum panggil belum kita import kelasnya si mode pantas dia bingung kok gak ada fill nya nah oke ini kita back ke adapter card nya untuk nge-set nah dia butuh apa itu oh iya disini masih ada kurang koding koding dot let dot let nah kita panggil adapter item card kita set ininya namanya apa namanya apa namanya disitu parameternya butuh activity sama item oke kita panggil activity koma it ini udah mewakili item seperti ini oke kita rapikan dulu jangan lupa kalau ngerapikannya itu ini ya windows altl kalau di windows kalau di linux option command l option plus command plus l merapikan nah ini juga penting ya kalau kita gak pake itu kita jelangin untuk importnya itu kalau di windows control altl o kalau di di mac itu control sama command o nah oke lanjut kita command activity demand activity activity nah demand activity itu kita inisialisasikan juga sih sweep average layout dot on refresh on refresh kita buatin variable adapter adapter dot adapter item card jangan lupa ini gak boleh nol ya tipe nya terus kita buatin variable let init ya itu resicle view parent parent resicle view deklarasikan buatin lagi variable let init juga untuk sweep saya kasih namanya sweep layout aja ini sweep layout oke dan terakhir itu ada button ini ya float button lagi let init juga button set aja kemudian floating button root float float action button oke selanjutnya kita dek set id idnya si si swap layout kemudian sama dengan find view by id r r id dot swp kalau gak lihat oh sebentar lupa nasi id nya apa oh button floating ini paste kemudian kita set on list on set on refresh listener panggil this nah kita disini kita buatin function buat nampilin semua item to do ya namanya function nya disini saya kasih nama get all to those function nya nah cara sepertinya kayak gini kemudian alt enter atau command enter create function oh iya jangan lupa kita ubah jangan prepaid soalnya nanti kita bisa panggil di adapter card sama item nanti oke di disini oh iya sebelum ini kita buatin juga namanya function display view nah si function nya ini kita nge-set kita buatin apa namanya layout manager sama nge-set adapter untuk si adapter parent yang kita buat tadi kita ada beberapa tuh rv parent kita set id nya ya one vbyid dot r.id dot rv parent kemudian button si floating button tadi button add kita set id nya juga disini dot float nah oke oke kemudian kita buatkan variabel layout manager layout manager layout manager kita pake linear layout manager linear layout manager oke oke kemudian kita set orientation nya mau linear di linear layout manager karena kita masuk ke samping kita pake horizontal samping kanan ya jangan lupa kita set adapter nya kita panggil si adapter kemudian kita set layout manager nya sama dengan manager oke seperti itu ini udah kemudian kita ke gate nah di dalam gate alt itu kita mau buatin fungsi nge-gate semua data seperti ini ya seperti gate all ini ya nah oke untuk caranya sendiri itu kita pertama-tama kita panggil si class apconfig apconfig dot instant retrofit get all item to do nah get all to do ini dari mana ini dari kelas yang kita udah buatin di kelas apconfig ya nah yang ini sorry dalam kelas api service maksud saya nah ini fungsinya yang ini untuk ngambil semua data yang ada di di ini ya di di server ya kita close at 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 nah kemudian dot enque kita buatin jangan atip punya objek kita buatin callback nah jangan lupa callbacknya ini ambil yang punya retrofit jangan sampai salah ya teman-teman nah ini kemudian kita ini panggil si to do si to do oke kemudian kita ini kita implement member semuanya nah disini kita buatin kondisi ya jika response dot is successfully apa yang akan terjadi udah cukup sih kayak gini apa yang akan terjadi kita set dulu adapter sama dengan adapter si adapter card adapter card dalamnya itu kan butuh activity kita panggil this main activity koma response dot dot body dot body dot not empty oh iya karena ini kan not null ya dot data dot or empty oke seperti ini response dot body sementara what happen oh si ada fitur dia namun hmm oh iya salah maaf ini bukan adapter card ya adapter eh sorry adapter card harusnya ini kenapa lagi nih ada function oh ini sebentar kayaknya ada masalah tadi disini oh iya saya lupa refresh nya tadi ya sehingga kita buatin kita implement member saya lupa tadi ya di oke lanjut nah selain itu apa yang terjadi misalnya oh iya panggil disini karena responnya udah benar kita panggil si function display display view jangan lupa kita set layout nya ini is refresh kita set dia false jadi kalau respon datanya kalau misalnya datanya berhasil kita ambil kita get maka pertamanya kan si refresh layout itu akan muter atau nge-refresh nah kita set disini biar dia gak muter lagi false ini jangan lupa kita buatin log dia aja deh log log kagal get data tuduh oke ini gak usah deh coba kita running dulu ya kita tes gimana hasilnya padam padam coba kita renung lagi tadi kayaknya ke klik enter itu ya gak sengaja oke coba kita cek klik isinya sebentar responnya sebentar ini salah ID maaf teman-teman saya salah ID ini aku belum masih ID malah ID load ship ship ini aja jangan lupa kasih ID ya teman-teman tadi saya lupa tadi ngasih ID malah nge-set si ID si floating button makanya dia error kalau kita running ulang mudah-mudahan bisa ya nah kalau disini lognya berhasil lognya berhasil ya get datanya coba kita cek aplikasinya oh iya udah berhasil nih teman-teman nah gimana kita mendata menandakan kalau ini aplikasi yang kita buat kita klik aja ini fungsinya kan belum ada itu kita buat nah oke selanjutnya kita langsung aja ya buat function yang ketika kita klik ini maka muncul dialog dan bisa nge-post ya oh iya dalam jangan lupa ombrepress-nya itu kita panggil get alert terus oke si ini kita ini aja kita buatin fun post ya fun post to do nah itu oh iya itu kan ketika dia menekan button floatingnya maka itu akan ada action jadi kita buat ketika kita nekan floating button jadi kita panggil variable floating button yang udah kita deklarasikan terus kita set on click listener nah ambil yang ini ya ada tutup kurung siku nya terus apa kita panggil si buatin dialognya dulu dialog sama dengan live out in flat nama out in flat in flat flat dot chrome konteks yang kita pakai this kemudian pakai in flat lagi kita panggil si light out dialog log nya nah ini dia nama dialetnya apa tadi ya youtube ya kalau gak salah nah ya youtube jangan lupa masih ada tambahannya ini kita command oke selanjutnya itu kita inisialisasikan ya si si edit text sama button ini disini sama kita buat in variable di file edit text edit edit dialog misalnya sama dengan kita panggil cmdialog dot find pu by id tip pu nya apa itu ada edit text nama id nya id nya jangan lupa dot id dot hmm apa itu edt edt simpan tuduh edt simpan tuduh oke dua button button simpan simpan sama sama dengan panggil mdialog dot find find view by id kita ini tipenya button ya button input button kita panggil id nya button apa ya namanya button simpan dtn simpan to do oke kemudian kita buatin file mbwill will sorry mbwill sama dengan alert kita set kita kan mau menampilin alert dialog dot build dot builder konteksnya builder builder konteksnya this kemudian kita set text set text set eh sorry set view dulu set view nya kita panggil view mdialog ini kita set text nya set title misalnya misalnya create create new new to do new to do nah gitu terus kita panggil kita buatin variable lagi namanya m alert dialog dialog sama dengan build mbwill mbwill nah gitu that show 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 oke nah pas kita menekan button edit itu kan ada nongol dialog nih muncul dialog sorry nah nah disini kan kita isi datanya kalau udah kita klik simpan dia pakai metode post ya post nah kita buatin dulu tuh si ini action pas kita ngeklik button simpan kita klik list tenar jangan lupa kita buatkan ini dulu ya apa namanya variable name ini buat ngambil inputan yang ada di edit text dialog text dot to string to string kita bakal mengubah datanya ke string kita panggil si epiconfig lagi dot set instant retrofit kita sisa panggil post to do nah dia butuh apa dia butuh name kan kita sisa panggil si name click and view terus object callback si to do jangan lupa kita aduh sorry kadang-kadang salah pencet terus ini panggil callback nya nah dalam on response nya ini kita buatin function lagi kayak di atas kondisi maksud saya jika response is successfully yang akan terjadi buatin kita buatin ini aja ya apa namanya maka akan ada tampilan gitu masih tau kalau responnya udah berhasil jadi kita buat tos aja make text kemudian kita set context nya kita commandment activity koma terus pesannya apa misalnya datang berhasil ditambah ken itu koma tos dot length to short oke jangan lupa dot show ya kita panggil get alt to dos jangan lupa ambil selain itu dia ngapain kita buatin tos juga aja cuman ini gagal 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 jangan lupa ya si alert si alert nya itu kita matiin si dialog nya biar dia kalau misalnya kita udah kelar si dialog nya langsung hilang gitu ya kita pas kelar ngeklik simpan kita sisa panggil alert dialog dot dismiss oke seperti ini coba kita tes dulu ya oke ini ya coba datanya kan ada tiga ya coba sebentar apa yang terjadi oh iya maaf teman-teman saya lupa manggil fungsin nya disini apa tadi namanya post ya post the post the malumnya teman-teman oke kita buat nah ini misalnya kamis kamis hasil gak kita cek kamis oh berhasil ya teman-teman ya so datanya nah untuk mengatasinya itu kayaknya dia kita kita panggil ini disini jaga-jaga kadang sering itu kayak gitu jadi apa on response nya sukses dia lanjut kesini sering terjadi seperti itu nah untuk mengatasinya itu sebenarnya sih ada teknologi yang namanya live data nah live data itu masuk di kalau gak salah yang masuk dalam teknologi yang digunakan di design pattern dan ppm oh iya tadi kan ini udah pelar ya terus kita lanjut si addcard ya si addcard aja ya kali ya si addcard dulu aja addcard kalau kita menekan addcard yang terjadi oke ini untuk main activity nya udah cukup kita back ke adaptercard nah di adaptercard ini kita disini aja deh kita buatin dalam holdernya jadi ketika kita panggil kita tekan si button add item apa yang terjadi kita set on click listener nya kita buatin kita copy aja ya kita buatin dialog kayak gini copy aja biar cepet oh iya untuk itunya nampil seperti apa tadi ya dialog new item oh dua ini ya dua button disini kita paste nah jangan lupa teman-teman ubah ininya layout nya kita panggil dialog new to do new item sorry new item to do oke seperti ini konteks nya kita panggil activity untuk nama variabelnya ini gak apa-apa sama paling yang kita bedakan nanti oh ini di mana disini ya yang kita bedakan nah ini jangan lupa si speed si id nya jangan lupa kita samakan ini yang batal si si edit text nya di text sama button simpan button simpan itu yang ini simpan kita duplikat aja deh ada ada satu lagi button batal ya button batal kemudian id nya kita set si batal oke kita close kemudian disini kita panggil ketika buatin si batal dulu aja yang paling gampang kita set klik ke standar nya pengatian jadi kalau misalnya kita klik batal kita sisa panggil m alert dialog nya ini tadinya kan nampil jadi dismiss kalau batal gak jadi ngedit maksudnya terus kemudian kita buatin button simpan ketika kita button simpan itu kan kita nge-pause nge-pause sebentar aku lupa simpan si oh iya ini item berarti itu berarti itu function pause juga ya nah ini pause to do item namanya yang kita akan panggil drop it pause pause to do item dia butuhin apa aja ada fill name sama id nah kita bisa dulu ya disini ya kita buatin untuk mambil innya name-nya kita buatin variable name sama dengan data position dot name ini gunanya buat ngedit si buat apa namanya button yang titik tiga itu ya yang ini button edit yang ada di resicle view nanti bakal butuh soalnya jadi kita buatin dulu aja harusnya kita buatin file name name apa ini name new name new aja deh sama dengan text dialog dot text to string nah ini untuk inputan ya untuk inputan inputan name itemnya jadi kita sisa panggil name new dia butuh id nah untuk id nya cara ngambilnya hampir seperti ini ya kita duplikat aja eh sorry duplikat kita ganti id id kita set id 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 nya ini kita ambil dari mana ya dari sini dari id id si card ya buat si item card kemudian ini eh nah ini nquil kemudian kita buatin object callback jangan lupa callback retrofit kill item kenapa item soalnya yang kita mau post itu kan ke dalam item nah ininya kita jangan lupa di implement number nya oke kondisi kita buatin kondisi juga response dot body success fully success fully apa yang terjadi nah kita buatin ini ya si post tadi post tadi kayak gini selain itu paste lagi nah item berhasil ditambahkan tambahkan bahkan ini gagal oke jangan lupa kita panggir karena kita gak pake live data jadi kita akan ngambil si function get tutut tadi ya cara manggilnya kayak gini kita activity s main activity main activity terus disini dot bisa panggil fungsinya get all to do seperti itu kita taruh disini sama yang disini oh ini jangan lupa kita set si m nah ini alat dialog kita set dismiss kalau misalnya udah keluar ini untuk simpan ya coba kita coba nah bisa kita tambah disini oke berhasil ya teman-teman ya selanjutnya batal juga oke berarti ini sisa edit ya untuk edit si to do edit name si to do ini sama edit si item si to do ini oke kita ke ini dulu ya kita ini aja deh biar cepet mana ini ini juga enak naiknya sekarang kita buatin yang ketika ngeklik button edit button kita bantu holder dulu button edit set on click standarnya jadi butuh dialog dialog kalau gak salah ya sebentar kalau dalam sini saya ambil dialog bisa gak dialog oke karena gak bisa kita samain aja ya soalnya kan dialog ini hanya di dalam on click sini doang dipakainya kita copy aja biar cepet oh iya untuk name sama id ini biar kalau bisa diakses kemana-mana kita taruh di luar aja ya di luar si button kayak gini ini bisa tuh nampilnya oke saya copy aja yang ini ya paste jangan lupa ininya kita ubah karena ini si edit edit kan itu sisa satu dialog doang dialog edit namanya dialog edit nah dalam dialog edit ini ada apa aja sih ada tiga ini ya namanya jangan lupa kita samakan id-nya maksud saya aja aja nah edit dialog jangan lupa si tambah satu button lagi ya simpan ini update update delete terus ini delete gitu edit text-nya kita copy aja ini ini text-nya terus button-nya juga kita copy ini button apa ini batal yang batal ini kemudian yang button hapus dialog edit ini delete update yang terakhir itu yang update oke udah selama semua sisa kita lagi disini ketika kita menekan button batal kita set klik listener-nya dan alert apa dan alert dialog dot dismiss sebentar saya lupa seperti ini gak ya untuk yang batal oh ya alert dialog dot piece dismiss selanjutnya itu button delete aja deh update aja update kan update dot set on click listener jadi kita panggil ap config traffic dot update to do dia butuh id oh iya karena kita ada penginputan jadi kita buatin lagi disini variable namanya edit name sama dengan edit dialog dot text to string to string oke sisa panggil edit edit name oke dot thank you kita panggil lagi si siapa objek objek callback callback ini to do 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 jangan jangan lupa kita instant implement member sorry saya copy aja ya dari sini bercepat ini ini untuk isi respon nya jika response dot successfully jadi itu kita berhasil di update update itu bukan item sih to do to do else else gagal 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 terakhir terakhir ini kita tambahkan md dialog dot this piece oke ini untuk update nya coba kita running dulu bisa gak semoga bisa oke oh dia belum ngeget si senen ya sebentar oh iya untuk si namenya ini kalau gak salah harus di oh iya saya lupa maaf guys disini saya lupa si edit text harusnya edit dialog harusnya kita set soalnya kan dia ngambil set text nya set text dari kita sisakan dari sinet nah harusnya gini coba kita ulang nah kan udah kan Senin Senin 1 misalnya Bismillah bisa update oke bisa ya setelah update kita si delete kita minimize aja deh update eh sorry ini kita klik button update si update terakhir button delete set set on klik listener nya kita panggil api config dot stand dot delete to do dia butuh id doang bisa panggil id objek callback tuh tuh oke kebanyakan condition successfully kita copy toksnya aja deh Oh sama masih kayak mudah nah ini Ini berhasil dihapus. dihapus, gagal, dihapus, jangan lupa mdialog nya, alert dialog nya, kita dismiss. Oke ya, ini udah udah bener sih. Coba kita hapus, aduh maaf. Coba yang kami sini kita hapus. Hapus. Oke berhasil ya teman-teman. Selanjutnya, sisa berarti yang ini ya. Kalau kita klik, oke ya. Nah untuk si... siapa namanya itu? Si button edit itu, edit item, item to do, itu ada di sini. Ini di adapter item kita setnya. Nah, sisa panggil. Holder. Click to do, set on click. Sebenarnya. Jangan lupa di adapternya ini. Kita copy aja. Soalnya sama persis ya. Sama persis. Dialog nya juga, cuma paling kita ubah layout nya aja. Jadi kita copy aja. Sama di dalam sini ya. Yang... Yang gak sama. Oke. Gak pasti. Ini kita ganti. Udah sama deh dialog edit nya. Sama. Yang gak sama itu... nam. Loramer. Oh hazır. Udah menulis item. Está list. nm. Kubac retainer. mitä apa... Nah untuk button update-nya itu kita jangan lupa ubah yang ini ya. Jangan update to do tapi kita ganti update to do items. Ini juga kita update, eh kita ubah jadi item. Nah seperti itu. Pokoknya yang to do to do ini kita ubah. Kita ubah. Item. Oke. Oh iya kita buatin satu lagi yang id. ID. C.id. Oke. Kenapa nih? To item. Oh iya satunya lagi. Nah oke. Selanjutnya yang button delete. Button delete itu kita. Yang to do nya kita ubah. Jangan lupa. Nah seperti ini. Terus delete-nya. Fungsi delete-nya jangan lupa kita ganti. Seperti ini. Oke harusnya sih ini udah bener ya semuanya ya. Buat kita running. Bismillah. Oke. Oke. Ini yang kita. Oke berenang. Dikali. Kita update. Oke berhasil ya teman-teman. Coba kita hapus. Datanya berhasil kita hapus. Oke. Oke teman-teman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan juga apabila teman-teman mempunyai pertanyaan. Silahkan komen di kolom komentar. Dan juga bisa langsung chat di Instagram saya. Oke. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Saya Ali Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.